Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Bedulir Yang ada di seluruh Indonesia Kali ini saya akan kasih promo lagi Saya hadir tentunya ada promo lagi Terbaru spesial akhir bulan Dan nanti di awal bulan Agustus Kami juga adakan promo spesial hari kemerdekaan Jadi ada potongan buaya sekali Untuk harga senapan spesial hari kemerdekaan Dan yang akhir bulan ini kita kasih promo full CNC harga turun lagi Dan kita langsung saja ke senapanya Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa Sobat Bedulir semuanya Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Tentunya saya berharap dukungan dari Sobat Bedulir Semuanya akan menjadi semangat jaya untuk membuat konten-konten yang lain Mau tes akurasi, promo, dan juga Nanti ada tes lapangannya juga Jadi jangan sampai dilewatkan untuk promo dari gendang jaya sport Oke ya Sobat Bedulir Kita langsung saja untuk ke senapanya Di sini itu Yang pertama Itu ada Predator Sultan Unit Predator Full Jadi tunggu apa lagi untuk stoknya Predator Sultan ini sangat terbatas Untuk unit Predator Sultan ini itu Sudah banyak sekali yang pesan Untuk di bulan ini saja itu Bumunya ada banyak sekali Yang sudah pesan Predator Sultan Kemungkinan itu dari 100 unit itu tinggal 40an unit Jadi banyak sekali Dan kita langsung saja untuk kesepak dari Predator Sultan ini Untuk larasnya masih sama Menggunakan laras polimek Alur 12, Odenya 13 Dan kalibernya itu di 4,5 Untuk laras polimek yang kami gunakan ini Cocoknya hanya di peluru Hercules saja Karena peluru Hercules itu beratnya di 13,6 green Jadi itu termasuk berat dan juga bisa buat bikin Untuk buruan yang sering digunakan Itu merupakan buruan hama Hama bagi petani Yaitu contohnya seperti babi Bialak dan juga ada burung-burung lainnya Itu termasuk hama Jadi ditembak pakai senapan angin Predator Sultan ini Dan banyak sekali yang testimoni itu Ada yang mendapatkan buruan babi juga Ya buruannya itu sangat besar sekali tentunya Dan untuk panjangnya ini 60 cm Untuk di luarnya ini ada serobong Ada 2 serobong Yang dalam ini baginya yang 18 cm Dan yang luar ini yang Odenya 22 cm Untuk di depan laras disini itu ada penutup laras yang fungsinya itu sebagai variasi Ataupun juga nantinya bisa dipasangin peredam disini Karena di dalam laras itu pastinya ada thread untuk peredam Dan untuk bagian penguat cincin larasnya Penguat larasnya itu ada satu cincin laras yang berfungsi untuk menahan ketaran saat menembak Jadi pasti kena buruannya Karena ada cincin larasnya dan larasnya juga pakainya yang berkualitas Jadi makin oke makin mantap Untuk tabungnya disini menggunakan tabung gocap 500 cc Ketebalan 3 mili dan lapasitas itu di 3000 PSI Tetapi kami sarankan aman tabung di 2700 sampai 2800 PSI saja Jadi kalau sobat buddilet punya tabung gocap Itu pastinya itu pompanya itu di 2700 sampai 2800 itu sudah aman Dan untuk railnya disini itu ada dua ada tiga Yang atas ini yang biasa yang bawah bagian chamber ini yang pekat ini Dan yang satunya lagi ada di bawah yaitu rail tripod ataupun bipod Untuk rail teleskopnya yang atas bisa digunakan di semua jenis teleskop Apabila sobat buddilet punya monteng yang biasa itu bisa pakai rail atas disini Memang agak tinggi tetapi kan montengnya itu pas untuk rail senapannya Beda lagi kalau yang punya pikat ini Yang punya monteng pikat ini itu bisa dipasang di bawah Kalau pasang di atas itu pakai rail biasa itu Terkadang sobat buddilet itu menilai railnya itu terlalu tinggi Jadinya pakainya yang bikat ini Kalau mau beli monteng teleskop yang bikat ini Itu bisa langsung hubungi nomor adminnya saja Pasti ada Dan untuk yang rail bawah itu untuk tripod ataupun bipod Untuk tripodnya kami juga di harganya itu di 250 ribu Paling tingginya itu segini ya Nah segini kali Tidak terlalu tinggi tetapi kalau buat nyanggong atau Apa buruan atau berburu yang menunggu itu pastinya cocok sekali sambil tiduran Nah mantap sekali Dan kita lanjut untuk sambilnya Disini menggunakan sambil dual seri 7 Pastinya sudah fusi anji Dan pengejaannya ini sangat rapi sekali Nah sebabnya sobat buddilet lihat disini Itu pengejaannya sangat rapi Dan dalemannya juga sudah menggunakan dalemannya stainless Dan partnya juga sudah diupdate Jadi tidak menggunakan part biasa lagi Part diupdate Dalaman udah diupdate Jadi powernya makin mantap Makin kuat Bisa berburu untuk buluan besar Untuk talikannya disini sangat penting sekali Menggunakan talikan sheet lever Dari untuk pengisian perlunya ada di tengah Pasti sobat buddilet sudah tahu Kalau pemula itu biasanya Cuma lihat video Mau beli senapan Tapi lagu itu dengan raja Karena kami juga ada Sudah yang pernah beli Itu bisa ditonton Ada testimoni Beberapa orang Bahkan ribuan orang sudah Pernah beli di gendeng jaya spot Untuk triggernya disini menggunakan trigger mask yang terbaru Meskipun settingnya ada di triggernya Tetapi ini sangat berfungsi sekali Teriknya ini biasanya disebut dengan trigger single pacok Langsung di pencet sedikit saja Langsung menembak Untuk powernya disini menggunakan power lipat tentunya Sudah menggunakan power lipat Dan setelan powernya ada di dalam sini Dan yang power belakang ini Untuk menggunakan power cangkul Yang bisa dimajumundurkan Seandainya Pak saya tidak suka dengan power yang belakang Yang cangkul itu Nanti kami bisa tukarkan dengan yang segitiga Jadi bisa dipilih mau yang cangkul Ataupun yang segitiga Yaitulah sedikit ulasan Dari Senapan Angin Perdata Sultan ini Apabila terlalu banyak ulasan Atau ulasannya rumit sekali Itu bisa langsung saja Tanyakan adminnya Atau tulis di kolom komentar Pasti saya jawab Dan untuk sobat berdilir Yang minat langsung saja hubungi nomor adminnya Dan sobat berdilir juga nanti Kalau untuk pembeliannya Kami akan tes akurasi Dan kami videokan Untuk hasil tes akurasi Dari Senapan Yang sobat berdilir pesan tentunya Dan untuk tes akurasinya Di Genenjah Sepert itu Ada tiga proses tes akurasi Yang pertama saat pembuatan Pastinya itu di tes Dan yang kedua itu setelah pembuatan Di gudang itu pastinya di tes juga Dan yang ketiga itu saat pengiriman Apabila sobat berdilir Ada yang pesan Itu nanti langsung kami tes Untuk akurasinya Dan kami videokan juga Untuk kelengkapannya Apa saja yang dibeli Tentunya di akhir video tes akurasi Itu ada sedikit Cuplikan Ada bonus-bonusnya Tentunya ada tas Badam Tali sandang Tentu kan perlu Pelu tes Magian jenonset Dan juga STKS Ya sobat berdilir Itu nanti ada Tes akurasinya juga Jadi aman sekali Bisa ditonton Seberapa nitik Senapan yang dipesan Untuk predator yang ini Itu sangat terbatas juga Dan Yang mau senapan angin lain Contohnya Mas Tolong Tes akurasi Dan tes EPS Senapan angin Predator Rinjeni Ataupun Semisensi Yang diinginkan Sebelum beli Pastinya itu Ada pikiran Mau beli senapan apa Nah Bisa di komen Nanti kami tes akurasinya Dan kami Tes juga EPSnya Contohnya Mau senapan angin Kucap Desta Itu bisa Tinggal Ditulis di kolom komentar saja Atau Chat admin kami Untuk Sobat berdilir semuanya Yang Tentunya Sudah Mengetahui Banyak sekali Tentang jenis Senapan angin Yang ada di Genin Jaspot Itu Bisa Kalian Cat juga Ke Teman-teman Sobat berdilir Yang Pengen Beli Senapan angin Murah Itu ada Di Genen Jaspot Karena kami itu Pusatnya Informasi Seputar Senapan angin Untuk Yang Beli Yang lagu Itu Ada dua Sistem Pembayarannya Juga Untuk yang pertama Itu ada Sistem COD Sehariannya cukup Mudah sekali Tinggal kirim foto KTP Sesuai dengan Alamat Tinggal difoto saja Sesuai dengan alamat Langsung kami Langsung kami Proses Untuk Pesanannya Jadinya Mudah sekali Yang takut dengan Foto KTP Itu Bisa DP Sebesar Dua ratus ribu Untuk Sebagai Tanda jadi Pemasangan Untuk Unitnya Dan Yang Di Luar Dan Yang Di NTT Papua Maluku Itu Tidak Bisa COD Harus DP Hongkos Kirim Atau Alangkah Baiknya Bisa Tuan Tuan Lunas Kalau nama Wakening Yang ada Di bawah Sini Untuk Nama Wakening Itu Ada Empat Ada Mandiri BRI BCA Dan BSI Itu Atas Satu Nama Bapak Abdullah Hasan Dan Yang Sobat Bediler Ingin Tahu Seberapa Jauh Dari Serapa Yang Dipesan Itu Nanti Ada Setiap Pengiriman Pasti Nanti Saya Kasih Resi Pengirimannya Jadi Bisa Dicek Lewat Aplikasi Post Indonesia Yang Tersedia Di Prestart Ataupun Di Google Bisa Dicari Nanti Ada Seberapa Jauh Pengirimannya Contohnya Kalau Kirim ke Surabaya Kirim ke Jawa Timur Itu Nanti Ada Di Resinya Itu Bisa Dicek Senapannya Itu Sampai Mana Contohnya Sampai Semarang Ataupun Sampai Blitar Contohnya Seperti itu Bisa Dicek Juga Dan Untuk Pembayarannya Itu Ada Dua Cara Bisa Cod Dan Juga Bisa Ter Dan Untuk Senapannya Ada Banyak Sekali Bisa Request Juga Caranya Cukup Mudah Sekali Dengan Di Komen Komen Saja Langsung Kami Buatkan Untuk Videonya Dan Akhir Kata Dari Saya Apabila Ada Kata Kata Yang Tidak Berkenan Tolong Dimaafkan Dan Saya Pamit Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Satu Laras Dari Kota Jepara Jawa Tengah